Halo adik-adik, bertemu kembali dengan kakak dalam Bimbul Cyber, mata pelajaran bahasa Inggris. At the last meeting, we have learned about the characteristics of narrative text. And now, we are going to learn about structure of narrative text. So, kita lanjut ke penjelasannya ya. The structure of narrative text itu ada empat. Yang pertama, orientation. Yang kedua, complication. Yang ketiga, resolution. Dan yang keempat, reorientation. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dua structure of narrative text, yaitu orientation and complication. Yang pertama, orientation. Located in the first paragraph of narrative text. Biasanya, orientasi itu berada pada awal paragraph dalam text narrative. Orientation, also known as introduction. Biasanya, orientation itu kita kenal dengan introduction atau pembukaan. Orientation introduce who the character, time, and scene is. Jadi, di dalam orientation itu, kita diperkenalkan siapa saja toko yang ada dalam cerita itu, waktu terjadinya cerita itu, dan juga tempat terjadinya cerita itu. The structure of narrative text yang kedua adalah complication. Complication located after orientation. Nah, untuk complication ini, letaknya berada setelah paragraph orientation. Paragraph describing the beginning of the event. Jadi, complication itu merupakan paragraph yang menjelaskan awal mula terjadinya suatu masalah. Kemudian, complication itu beginning of the problem which will continue the conflict, climax, and anticlimactic story. Dalam complication, merupakan awal dari sebuah masalah, kemudian akan berkembang menjadi sebuah konflik, kemudian klimaks, dan anti-klimaks sebuah cerita. Dalam complication, there are three types of conflict, such as natural conflict, social conflict, and psychological conflict. Jadi, ada tiga jenis dari konflik ya. Yang pertama, ada natural conflict, kemudian yang kedua ada social conflict, dan yang ketiga ada psychological conflict. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas. Natural conflict is a problem between the actor and nature. Jadi, untuk natural conflict itu, terjadi sebuah masalah antara pemain atau aktornya dengan alam. Yang kedua adalah social conflict. It's a problem between actors. Jadi, ada masalah di antara pemain-pemainnya. Dan yang ketiga adalah psychological conflict. Psychological conflict is a problem with itself. Jadi, itu merupakan masalah dengan dirinya sendiri. Nah, adik-adik, itu tadi penjelasan kakak berkaitan dengan structure of narrative text, yaitu orientation and complication. For next meeting, we are going to learn about structure of narrative text, yaitu resolution and reorientation. So, buat adik-adik di rumah, jangan lewatkan video-video menarik lainnya dari Bimbel Cyber ya. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax